Sementara itu, tiga perbankan syariah mengajukan izin kepada OJK untuk membuka layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai. Pengajuan layanan tanpa kantor ini sudah masuk dalam rancangan bisnis bank. Tiga bank syariah tersebut masing-masing adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri atau BSM, dan Bank Ben-I Syariah. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya Siregar, mengatakan pengajuan izin laku pandai oleh tiga bank syariah ini sedang dalam proses di OJK. Meski demikian, masing-masing bank belum bersedia menjelaskan detail mengenai lokasi dan jumlah layanan kantor cabang tersebut. Sebelumnya, OJK juga tengah memproses izin tiga bank untuk bisa membuka layanan laku pandai. Dan ketiga bank ini adalah Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, dan Bank Bukopin. Menurut Mulya, secara total nantinya akan ada 17 bank yang mengikuti program laku pandai tersebut.